Intro Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembukaan yaitu aplikasi tanah bakar untuk pondurian yang berusia 4 tahun 4 bulan hari ini ya, ini tanah bakarnya tanah bakar ini bisa kita lakukan tiap bulan bisa diberbarengan dengan pembuka kimia boleh juga dijangkai 1 minggu ini tanah bakarnya, tanah bakar ini banyak mengandung usul N untuk video pembuatannya sendiri, tanah bakar ini sudah saya bikin vlognya nah itu tanah bakar sebangka dan tutorial pembuatan tanah bakar dari awal sampai akhir ini hasilnya, ini sudah jadi ya untuk pembuatan silahkan lihat vlog yang seperti tadi ini, ya ini yang sudah jadi nah ini sangat subur ya ini disamping usul N yang tinggi, arah asas yang tinggi sekali mengandung silika segala macam ya dan juga bisa mencegah atau memelihara keasaman dari tanah jadi ini saya gunakan sebagai pengganti dari kohe ya untuk pohon yang sudah di atas 3 tahun dan 2 tahun saya tidak menggunakan kohe lagi hanya tanah bakar aja oke, kita aplikasikan ke pohon kita di Indonesia 4 tahun 4 bulan ini yaitu cumasi ya saya dibantu asens saya di kebun Pak Ishak yang sangat rajin ya yang sangat berdekasi tinggi sekali luar biasa tanda bakar ini ya kurang lebih 5 pengkih sampai 10 pengkih ya tergantung besar pohonnya kurang lebih jarak 50 cm lah dari pokoknya ini teman bisa lihat ya, sangat subur tanah bakar ini luar biasa suburnya tuh ya ini ya, tanah bakar ini kalau istilah ilmiahnya mungkin Tera Petra ya kami di Bangka sudah menggunakan ini sudah turun-temurun ya mungkin sudah ratusan tahun yang lalu ini bisa digunakan untuk semua jenis tanaman ya seperti lada cengkeh durian pokoknya semua jenis tanaman lah sayur juga bisa ya ini bisa kita campur dengan kohe dengan kohe dengan bubuk kimia semua bisa kita campur ya ini tidak ada isi overdosis karena murni organik dari alam kita ambur aja nanti bisa kita ratakan ya tuang aja lah tambahin lagi ya, sip kita tambahin satu alkohol lagi lah wah iya kita ratakan satu alkohol lagi lah tambahin ya, saya tarik lagi saya lihat bapaknya ngambil lagi ya teman-teman tonton temannya enggak susah kok bikin tanam bakar kok gampang sekali ya hasilnya seperti teman-teman yang lihat ya teman-teman lihat kebun saya ini luar biasa ini waktu tanam tuh padahal hanya 40 cm 50 cm ya enggak ada yang lebih dari 50 cm ya ini tuh kita tunggu bapak yang ambil lagi ya ini musim panas musim hujan bisa kita lakukan ya ya bagus sih kalau masih kecil bisa dua minggu sekali kalau udah usia segini sih dalam segi tahun itu cukup dua minggu sekali atau satu bulan sekali ya makanya yang sini bisa juga kita cabut dengan dolomit ya bisa semua ini teman-teman enggak enggak saya takut ya dia akan kelebihan dosis atau overdosis ya nah nah ini kan tanda bakarnya sudah bikinnya gampang murah meriah ya dan kita kasih tanda bakar jangan kena penyakit ya karena kan dibakar ya jadi steril lah istilahnya oke kita teruskan lagi kita muter-muter lagi ya ini tanda bakar semua nih teman-teman cuma sebagian kita tanam dengan ubi jalar ya ini sebagian lagi berbunga ya betul dibangka musim panas udah satu bulan ini jadi kami dibangka tahun ini dua kali panen raja durian ya bulan Juni tepatnya ya mulai panen eh Juni itu mulai akhir Juni panen rayanya puncak di bulan Juli 2001 dan Agustus 2001 silahkan datang ke bangka banyak sekali dan lokal cumasi dan ST bangka ya ini teman-teman ya nah kalau untuk kimia boleh juga dihambur aja ya atau ditanam di tajuknya boleh teman-teman ya nah inilah kita ratain aja nggak susah kok ya nah ini untuk menjaga atau memelihara keasaman dari tanah dan kesuburan tanah dan heran ya ini kokoh batangnya ini lihat aja bapaknya Pak Ishak ini lihat aja bapaknya kita ratain ya ini panduan sederhana tapi sangat bermanfaat teman-teman ya nah itu cukup nggak usah terlalu banyak juga ya nanti akan rata sendiri kena air pas kita siram atau kena air hujan dia akan rata sendiri kok ya tuh kan teman-teman ini pupuk pupuk alami lah ya tuh mau lebih tebal lagi silahkan teman-teman ya atau bulan depan bisa lagi kesininya ya teman-teman atur aja jadi nggak nggak ada yang baku untuk panduannya soalnya organik udah apa ya kira udah ya nah cukup gini aja sih sederhana teman-teman ya itulah kebun saya pupuknya sederhana perawatan sederhana tapi hasilnya sangat optimal jadi berkebunan itu nggak susah kok teman-teman tidak susah nggak susah kok ya mudah sekali yang penting kita perhatiin dirawat seperti bayi atau saya bilang seperti pasien ya nah ini iya hasilnya subur yang situ kan sudah ini nih ini nih lihat nih yang ini nih seperti bangkanya nih ini sudah berbunga nih teman-teman lihat nih ini bunganya bisa lihat nih nah ini kan nah kalau sekarang 4-4 bulan ya nah kan lumayan kan tuh kan walaupun banyak baru 3 dahan tapi udah lumayan ini yang kedua udah dia berbunga saat usia 3 tahun 3 bulan sekarang 4 tahun 4 bulan sampai hari ini ya luar biasa kan oke teman-teman cukup sampai semua informasinya jangan lupa like subscribe channel ini tentu komennya saya tunggu ya ketemu lagi vlog berikutnya ya ya